Lihat Pak Willy yang lama sekali, kita pernah kelihatan. Beliau ini yang akan jadi tokoh nasional. Saya takut akan jadi menteri beliau ini. Baru saja kita lihat dari semua agama yang lengkap, tokoh-tokoh agama kita memberikan ucapan selamatnya. Dan kita lihat hari ini, tokoh-tokoh pelukunan Yong Hoa lengkap didampingi oleh senior perbankan kita. Dan saya kira banyak lagi tokoh-tokoh yang saya kira hari ini lengkap sekali dari berbagai penjuruh di Kota Makassar, bahkan dari dua. Ini menandakan bahwa Imlek hari ini lebih mempersatukan kita. Imlek hari ini membuat kota ini menjadi kota yang lebih inklusif dan tentunya dengan demikian menjadi model bagi kita untuk menjadi kota dunia dan terus dua kali terbaik. Untuk itu, atas nama seluruh gajaran pemerintah Kota Makassar dan atas nama seluruh masyarakat Kota Makassar, menyampaikan Gongsi Pocoy. Selamat Imlek, harina Imlek kepada saudara-saudara Raku, keluarga besar Yong Hoa, Kota Makassar. Terus jaga perhubungan, jaga perpakan, perkuat umat. Dan jangan lupa, ini selalu saya wati-wati, jaga yang mata, jaga yang mata, jaga yang mata. Dan dengan menjaga anak, kita sama menjaga kota kita. Jaga keimanan umat, perkuatan keimanan umat juga sama yang menjaga kota kita. Terima kasih bapak-bapak, bapak-bapak yang hajar bersama kami. Bangga rasanya, walaupun saya gak tadi nonstop sampai hari dari-hari di Jakarta, tapi hilang rasa capek saya, lihat Pak Willy yang lama sekali, kita pernah kelihatan. Beliau ini yang bercerita di konggung nasional. Saya takut akan jadi menteri beliau ini. Yang saya lihat selalu di malam-malam. Dan kepada kita semua, marilah dalam sukacita Gimlet, malam hari ini kita berkuas silat berahmi demi masa depan kita yang lebih baik. Terima kasih.